Bantuan Bukit Tinggi Antre Hampir semua penerima BLT datang mengendarai sepeda motor pribadi. Beberapa penerima juga memakai perhiasan emas dan menggunakan telepon genggam seri terbaru. Namun karena nama mereka tercantum sebagai penerima BLT, petugas kantor pos tetap memberikan jatah mereka. Warga merasa terbantu oleh bantuan sosial yang diberikan ke Mensos. Sebagian besar mereka akan membelanjakan uang tersebut untuk membeli sembako khususnya beras. Warga juga mengeluhkan naiknya harga bahan bakar minyak yang berdampak pada harga sembako di pasaran. Kenaikan harga tidak seimbang dengan pendapatan mereka. Sebagiannya tidak ya, soalnya makin mahal semuanya. Cabi aja mahal, bahkan sayur juga mahal. Kalau sebenarnya kan nggak bisa, nggak boleh kan naik dari AM. Tapi mana caranya ada di pemerintahan? Mana caranya? Ini maklumannya secara. Tidak lah. Kenapa? Iya, banyak yang diperlukan. Harga di pasar juga? Iya, naik semua. Wali kota Bukit Tinggi menyampaikan, bantuan sembako tahap 3 periode Juli, Agustus, September diberikan kepada hampir 3.000 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 24 kelurahan yang berada di tiga kecamatan. Masing-masing KPM menerima Rp200.000 per bulan. Jumat Sabtu ini, akan segera kami berikan bantuan kepada masyarakat kita begitu ini. Bantuan untuk menekan jalur gelifikasi karena kenaikan BPM. Bantuan sosial tunai ini diberikan untuk masyarakat kurang mampu yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Bukit Tinggi